Bismillahirrahmanirrahim Dan sampai tertinggal Setiap habis salat sama maut tidur Kenapa Rasulullah s.a.w bersabda di hadith yang sahih Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin Laisa bainahu wa baina dukulil jannati illa an yamud Baran siapa yang membaca ayat al-kursi setiap habis salat Tidak ada halangan untuk masuk surga kecuali mati Jadi tidak ada sesuatu yang menhalangi kita masuk surga kecuali menunggu meninggal Ini keutamaan ayat al-kursi dibacakan setiap habis salat Oleh karena itu Kalau anda sangat kubur Tidak sambat istighfar, tidak sambat tasbih, tidak sambat tahmid, tidak sambat takbir Tidak sambat dua-dua yang lain Begitu anda salah mau terus jalan Walaupun sambil jalan keluar dari masjid Tetap baca ayat al-kursi Ini sayang sekali Jamaah sekali yang masuk surga Ini dalam ayat al-kursi Masuk surga kata Rasul Baran siapa yang menjaga ayat al-kursi setiap habis salat Tidak ada halangan membawa dia masuk surga kecuali menunggu mati Subhanallah Jadi khusus ini ayat al-kursi Kalau kita bacakan A'udhu billahi minasyaitanir rajim Jalan disambungkan dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Dari sisi makna tidak baik Karena sekarang kita sudah sepakat Kalau kita baca di tengah surah Jukup A'udhu Tidak ada bismillah kan Tapi boleh gak baca bismillah Kalau soal boleh Boleh saja Tapi kita kan mencari yang terutama A'udhu billahi minasyaitanir rajim Berhenti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Tapi kalau kita A'udhu billahi minasyaitanir rajim Allahu la ilaha Berarti disini kita Berlindung kepada Allah Sendiri dari Allah sendiri Jadi seolah-olah terlipat Allah sama sayyitannya gitu Berarti dari sisi makna tidak baik A'udhu billahi minasyaitanir rajim Berhenti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Dan seterusnya Kalau anda merasa belum mantap Kalau tidak bawa bismillah Ya silahkan Tidak ada yang melarang baca bismillah Terima kasih telah menonton